Intro Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali di program live live in fullness to eternity. Senang sekali saya pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda kembali dalam program yang akan mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama yaitu Carpal Tunnel Syndrome atau biasa yang disingkat CTS. Nah saudara-saudara Carpal Tunnel Syndrome ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan di daerah tangan dan sering salah diartikan dengan berbagai jenis penyakit lainnya. Nah masalah yang dialami di daerah tangan ini adalah masalah saraf dan masalah ini adalah masalah yang tidak boleh kita anggap sepele. Nah untuk memahami akan penyakit ini lebih dalam kami sudah mengundang seorang narasumber di studio dan beliau adalah Dr. Brian Kairupan. Dr. Brian menyelesaikan kedokterannya pada tahun 2016 silam di Universitas Samratulangi Manado. Dan kemudian sejak saat itu sampai tahun 2020 beliau menggali pengalaman di rumah sakit daerah Noongan dan Puskesmas Wolaang, Languan. Dan sejak tahun 2021 hingga saat ini beliau melayani di rumah sakit Advent Manado. Dan mari kita langsung saspa menyiapkan narasumber kita pada saat ini Dr. Brian Kairupan. Apa kabar dokter? Sehat, sehat. Salam sehat semua, sahabat live dimanapun merana. Ya baik, dokter bagaimana dengan kesibukan dokter di akhir-akhir ini dalam pelayanan? Ya puji Tuhan sampai saat ini masih dalam keadaan sehat. Sehat ya. Ya masih kuat dan sehat untuk melayani semua pasien yang ada. Amin, cukup sibuk tentunya. Ya betul sekali. Ya kami berterima kasih ya kepada dokter yang pada saat ini boleh datang menjadi narasumber di tengah-tengah kesibukan yang dialami. Baik, saudara-saudara kita akan bersama-sama dengan Dr. Brian Kairupan untuk membahas topik yang menarik ini. Tetapi sebelumnya mari kita awali diskusi kita pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh bersama-sama dan khususnya di kesempatan ini kami boleh belajar tentang satu penyakit yang penting untuk kami pahami. Berkati kiranya narasumber Dr. Brian Kairupan di dalam menyampaikan segala sesuatu yang perlu kami pahami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong sehingga kami dapat memahami tetapi kuasa Rukudus yang sama akan menuntun kami untuk melakukan ini dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik dokter kita akan break sejenaknya dan sahabat live jangan kemana-mana kami akan kembali setelah yang satu ini. Tau gak Anda? Buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit ronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjalankan kesimangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di youtube channel Cornelius Media Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan pada segmen yang kedua ini kita langsung saja ke narasumber kita Dr. Brian Kairupan. Untuk mendengarkan secara langsung apa itu CTS. Baik, dipersilakan dokter. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk sahabat live di mana saja berada, salam sehat semuanya. Saat ini saya akan memberitahukan sedikit informasi tentang penyakit CTS atau Carpal Tunnel Syndrome. Biasa penyakit ini sangat familiar dengan orang-orang kantoran ataupun bagi mereka yang suka menulis atau mengangkat berat dengan posisi tangan yang selalu ditekuk. Baiklah, kita lanjut pada slide. Dapat dilihat, definisi dari CTS itu adalah neuropati akibat jebakan saraf medianus yang disebabkan oleh penekanan saraf medianus saat melalui terowongan karpal. Jadi, ini ada hubungannya juga dengan saraf terjepit pada daerah pergelangan tangan. Kita akan melihat struktur anatomi biar kita lebih dapat mengerti. Ya, ini pada digambar dapat dilihat ini struktur anatomi kita. Di sebelah kiri itu adalah tangan kita dalam posisi seperti ini. Jadi, di pergelangan tangan, di sebelah kanan itu ketika tangan kita dipotong, terus dilihat dari sisi sebelahnya. Jadi, kita bisa lihat pergelangan tangan kita, daerah sini ya, yang dipotong, yang di sebelah kanan itu, di zoom lebih besar. Itu ada terowongan, dan di sana ada tendon, dan juga ada saraf median namanya. Saraf median atau arti kata lainnya itu median tengah ya. Jadi, saraf tengah yang mempersarafi jari-jari tengah kita, jari tengah, jari telunjuk, dan juga jempol. Jadi, itu yang warna emas paling atas di tengah, dapat dilihat. Dan ada yang warna biru-biru itu, itu adalah tendon. Tendon itu yang bikin jari kita dapat melipat, dapat diregangkan, itu karena tendon. Dan ada sarafnya di situ. Saraf median ada di tengah-tengah di situ, warna emas. Ya, kita lanjut. Ya, ini anatomi dari gambar sisi lainnya ketika tangan kita dibalikan. Jadi, terowongan karpal itu terletak di bagian sentral pergelangan tangan, di mana tulang dan ligamentum membentuk suatu terowongan sempit yang dilalui oleh beberapa tendon dan nervus medianus. Tadi saya sudah singgung ya. Jadi, bagian atasnya atau atap itu flexor retinaculum yang keras. Dan pada dasarnya dan sisi itu ada tulang-tulang karpalia. Kenapa disebut karpal? Karena di situ ada tulang-tulang karpalia. Ya, isinya itu tendon flexor, jari-jari, dan jempol dan nervus medianus. Ya, jadi di terowongan itu, ada seperti terowongan, itu dilewati oleh saraf dan juga tendon-tendon. Tendon-tendon yang nantinya akan membuat tangan kita dapat ditekuk dan dapat diregangkan. Kita lanjut pada epidemiologi. Epidemiologi atau angka kejadian. Angka kejadian itu paling sering pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ya, usia 40-50 tahun juga dapat menjadi penyebab terjadinya CTS. Dengan penyakit sekunder, ada penyakit rheumatik, goat, atau asam urat ya, gagal ginjal kronis, dan juga pada kehamilan juga sering terjadi CTS. Terus etiologi atau asal penyebab dan juga faktor resikonya. Di sini ada beberapa faktor resiko, jadi ada banyak. Yang pertama itu hereditary, hereditary atau kita sebut dengan genetika atau diturunkan. Jadi, ini juga bisa menjadi bagian dari penyakit turunan. Yang kedua, trauma. Trauma, bisa jadi kita bermain olahraga, sepak bola, atau apa. Kita main basket, paling seringkan tangan. Basket digunakan tangan. Ya, salah posisi terjadi trauma di pergelangan tangan. Baru pekerjaan, ya seperti yang saya sudah singgung pertama tadi, mereka dengan pekerjaan yang sering dengan mengetik, karena posisi tangan yang selalu ditekuk seperti ini, dalam waktu yang lama. Selanjutnya, infeksi. Biasanya ada infeksi pada tendon, ya tendon yang tadi. Ketika dia radang, dia bengkak, akhirnya dia menjepit saraf yang ada di sekitarnya. Metabolisme, penyakit-penyakit metabolisme seperti gula dan sebagainya, ada juga tiroid, juga dapat mempengaruhi. Selanjutnya, ada penyakit vaskular, ya penyakit dengan pembuluh darah. Itu juga ada hubungannya, nanti dijelaskan sebentar. Degeneratif itu adalah usia tua. Jadi, pada semua yang berusia 40 tahun ke atas, itu terjadi degeneratif atau penurunan fungsi. Jadi, ya kita tahu, kalau di dunia medis dikenal dengan apoptosis. Jadi, pada dasarnya, semua manusia bertambah umur, maka sel-selnya juga akan bertambah dan menurun fungsi-fungsinya. Seperti itu. Jadi, pada orang dengan usia lanjut, 40-50 tahun juga sangat rentan terkena dengan CTS ini. Yang ke sembilan itu ada inflamasi, ya ada radang. Infeksi dan inflamasi, itu salah satu bagian. Ya, patofisiologi atau bagaimana perjalanan penyakit ini terjadi, itu ada banyak sebenarnya. Jadi, bagaimana penyakit ini bisa terjadi secara mekanisme, itu ada banyak teorinya. Tapi di sini hanya tiga saja. Yang paling sering itu kompresi mekanik. Kompresi mekanik itu terjadi karena posisi yang salah, tekanan beban ketika kita mengangkat, dan posisi yang salah akhirnya terjepit. Baru yang selanjutnya, mekanisme yang selanjutnya adalah insufisiensi mikrofaskular, di mana kurangnya pasokan darah yang menyebabkan nutrisi dan oksigen ke saraf berkurang juga. Dan yang ketiga itu getaran, efek dari penggunaan jangka panjang, alat yang bergetar pada saraf median di karpal tunnel. Jadi, barangkali bagi mereka yang pekerja-pekerja buruh, yang menggunakan alat yang bergetar, dia menggunakan dengan cara yang lama, itu dapat mengakibatkan tekanan dan beban, yang menyebabkan juga akan terjepitnya saraf di pergelangan tangannya. Ya, gejala klinis. Apabila kita temukan pasien dengan CTS, maka gejala-gejala ini yang mereka akan rasakan. Yang paling utama dan terutama adalah nyeri. Karena terjadi jepitan pada saraf. Jadi, apapun itu, kalau terjadi di saraf, pasti nyeri. Karena saraf, kita kenal, hanya dua fungsinya. Ada tiga, tapi dua pada secara umumnya, sensoris dan motoris, yang sering kita kenal. Nyeri dan atau kesemutan. Jadi, merasa kesemutan. Serasa diikat ketat, kadang-kadang kaku untuk digerakkan. Bersifat terbakar, ditusuk-tusuk atau baal, hilang rasa. Atau juga disebut dengan parastasia. Penurunan cengkraman kekuatan. Ya, otomatis terjadi penurunan cengkraman. Karena terjepit saraf di sana yang akhirnya berpengaruh pada motoris kita. Yang tidak ada kekuatan untuk melakukan kegiatan kita seperti normal. Kelemahan dalam ibu jari. Sensasi jari bengkak atau ada atau tidak terlihat bengkak. Dan yang selanjutnya, kesulitan membedakan antara panas dan dingin. Ya, itu kalau sudah stadium lanjut atau sudah kronis akan menyebabkan hilangnya fungsi dari tangan kita. Akibat terjepit saraf yang lama akhirnya rusak saraf kita. Jadi, dapat kita lihat di gambar yang paling atas ada warna ungu dan warna merah. Itu dapat menunjukkan daerah dan lokasi saraf medianus ini berada. Jadi, kalau dia terjepit di saraf medianus, sudah pasti gejala yang akan timbulkan di antara tiga jari ini. Jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Karena saraf ini, dia mempersarafi ketiga jempol ini. Jadi, keluhannya akan lebih banyak ke daerah situ. Ya, kita lanjut. Ya, klasifikasi. Ini klasifikasi barangkali untuk dokter dan juga orang medis untuk menentukan pengobatannya nanti. Di sini ada tiga derajat, dimulai dari derajat 0 sampai derajat 3 yang paling berat. Jadi, derajat 0 tidak ada keluhan. Tapi, ketika memeriksakan ke dokter saraf atau dokter tulang juga bisa, atau ke dokter umum terlebih dahulu, pasti ketika dokter memeriksakan dengan alatnya, nanti ada penjelasannya di terakhir, ada alat-alat yang khusus untuk mendeteksi ini, akan didapati ada penyumbatan di sana. Baru di derajat 1, sudah ada manifestasi klinis secara intermittent atau tidak terlalu sering, tapi gejala klinisnya selalu ada. Itu dapat diterapi dengan obat dan juga konservatif. Gejala 3, ini sudah mulai persisten. Gejala 2 maksudnya. Persisten atau sudah sangat sering mendapatkan gejala nyeri dan sebagainya. Dan gejala 3 itu yang sudah sangat berat, sampai dia sudah tidak merasakan tangannya. Jadi, hilang rasa. Hilang rasa dan juga hilang fungsi dari tangannya. Jadi, tidak bisa lagi bekerja dengan normalnya. Jadi, di sini, sebagai dokter, kami mendiagnosis dengan melakukan pemeriksaan penunjang, anamnesis atau wancara kepada pasien. Dan juga pemeriksaan fisik. Ya, ini pemeriksaan fisik yang dilakukan nantinya ketika sahabat-sahabat live, dimanapun berada, yang mungkin mengalami gejala yang sama dan memeriksakan ke dokter. Jadi, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ini. Ada banyak pemeriksaan fisik yang berangkali mungkin hanya perlu diketahui saja. Jadi, ketika dokter melakukan ini, ini dokter sementara mendeteksi apakah memang benar ada terjepit di saraf medianusnya. Jadi, di sini ada yang disebut dengan Fallen Test. Dilakukan seperti digambar, ditahan beberapa detik sampai beberapa menit ya. Kalau misalnya dia merasakan nyeri, ya, itu positif CTS. Di sini ada T-Nol Test. Nanti diketuk-ketuk di bagian pergelangan kita, dia positif apabila terasa nyeri. Ada Reverse Fallen Test, Pressure Test, Tonicate Test, Lick Sign. Ini merupakan bagian dari Medis, Tenor, Wise, dan juga yang lainnya. Di sini juga ada form yang juga dapat mendeteksi penyakit dari CTS ini. Jadi, di sini nanti akan ditanyakan sesuai dengan yang sudah ada di dalam form ini. Pada penata laksananya atau pengobatannya, di sini ada beberapa macam pengobatan. Yang dimulai dengan konservatif, atau dimulai dengan obat-obatan, fisioterapi, dan juga dengan alat-alat. Jadi, di sini konservatif itu dapat diistirahatkan pergelangan tangan, dan juga dapat diberikan obat anti-nyeri. Biasanya dokter memberikan, ya, sejenis asam efenamat dan sebagainya. Ini masih ampu untuk mereka dengan derajat 0 sampai derajat 1 saja. Jadi, kalau sudah derajat 2 sampai derajat 3 itu, barangkali dengan asam efenamat tidak mempan. Karena nyerinya sangat nyeri, pasti. Pemasangan bidai pada posisi netral pergelangan tangan kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Itu sangat lama. Baru ada nerve gliding, jadi latihan berbagai gerakan ROM. Nerve gliding, injeksi steroid, dexametason 1 sampai 4 miligram. Itu biasanya dokter saraf yang melakukannya. Dia akan menyuntikan anti-radang untuk bagian pergelangan tangannya. Dan juga ada vitamin B6 untuk saraf, didoksin 100 sampai 300 miligram per hari selama 3 bulan. Jadi, memang agak lama. Dan yang terakhir, kalau secara konservatif itu juga dilakukan fisioterapi. Jadi, fisioterapi itu ada banyak macamnya. Ada di sini, mereka menggunakan alat ultrasound, diatermi, microwave, diatermi, dan parafin. Jadi, nanti ada alat-alatnya di sana. Cukup saja sahabat-sahabat live mengetahuinya. Jadi, tata laksana selanjutnya apabila sudah dilakukan semua yang tadi, dengan obat-obatan tidak mempan, dengan fisioterapi pun tidak sembuh. Nah, tata laksana yang selanjutnya adalah operatif. Ini hanya dilakukan pada kasus yang tidak mengalami perbaikan dengan terapi konservatif, atau bila terjadi gangguan sensorik yang berat, atau adanya atrofi otot tenar. Jadi, nanti dokter yang akan menentukan. Makanya, penting ketika kita mengalami penyakit ini, agar supaya kita memeriksakan ke dokter. Mau dokter rombum boleh, langsung ke dokter spesialis harak pun bisa. Jadi, nanti dokter tentukan apakah ini derajat berapa, tergantung dari derajatnya. Ya, selanjutnya. Ini yang tadi saya sebutkan fisioterapi. Jadi, ada ultrasound, jadi efek mekanik, efek thermal. Jadi, pada intinya, alat ini dia memberikan efek panas. Ya, itu bertujuan untuk, karena yang terjadi di sini, mekanismenya adalah terjepit. Jadi, kalau diberikan efek panas, dia akan membuka, meregang. Di sini ada juga para finbed. Nanti kalau sahabat-sahabat live, kalau sudah memeriksakan diri dan dokter memberikan terapi dengan fisioterapi, jadi ini yang akan saudara-saudara ikuti fisioterapi yang akan dilakukan. Ya, superficial heating dan deep heating. Jadi, pada intinya, dia memanaskan untuk terjadinya fasud dilatasi atau tergang. Terolongan tersebut, sarap-sarap maupun ada cairan di situ, dia akan tergang. Jadi, jangan dia lebih ketat. Kalau dia lebih ketat, jadi dia lebih terjepit, lebih nyeri. Jadi, harus diregang. Microwave diathermi, ya, sama. Seperti ini. Ya, ini juga ada dengan terapi electrical muscle simulation. Dilakukan dengan listrik. Baru, ada juga yang dilakukan beberapa gerakan-gerakan eksersis. Gerakan active exercise adalah gerakan yang dilakukan karena adanya kekuatan otot dan anggota tubuh sendiri tanpa bantuan. Gerakan yang dihasilkan oleh kontraksi dengan melawan gravitasi. Jadi, dilakukan gerakan aktif. Ini berguna dan berfungsi untuk melatih otot-otot kita yang saat kita terkena, pasti kita jarang menggerakannya. Jadi, menjaga asal, jangan sampai terjadinya atrofi atau mati otot-ototnya di sana. Ya, ini juga ada gambar di mana akan dilakukan tendon glide exercise. Jadi, ada latihan secara sederhana, ini barangkali masih berfungsi dan bermanfaat bagi mereka yang masih di bawah derajat 2. Tapi kalau sudah derajat selanjutnya, yang pastinya dengan cara begini tidak bisa. Ya, passive exercise sama seperti dengan yang tadi. Resist active exercise, seperti di gambar ya. Ini biasanya dilakukan juga pada saat fisioterapi. Jadi, ada dengan alihnya. Ini fisioterapi, terapi, terapi massage. Jadi, dilakukan oleh alihnya juga, alih fisioterapi. Seperti ini. Ada beberapa macam teknik. Tapi, untuk sahabat life hanya diketahui saja. Barangkali nanti ada alihnya, karena bukan sembarangan juga di terapi. Di massage. Ya, okupasi terapi dan ortesa prostesa. Biasanya di sini, dokter menggunakan splin atau bidai. Ya, seperti di gambar ya, dapat dilihat. Jadi, dipasang di tangan kita, itu khusus untuk penderita CTS. Jadi, bidai ini berfungsi untuk mengatur posisi tangan kita, agar supaya berada pada posisi yang netral. Dan jangan sampai tertekuk, karena kalau dia tertekuk, berarti akan terjepit juga sarafnya. Jadi, ini dia menjaga. Ya, dan yang terakhir. Edukasi. Ya, edukasi atau pemberitaan atau tips dan trik untuk sahabat life ketika mengalami CTS atau bagi mereka yang juga memiliki faktor resiko. Di sini, disebutkan perbaiki cara menggenggam dan memegang alat ya, benda. Baru, batasi gerakan tangan yang repetitif. Istirahkan tangan secara periodik. Usahakan agar pergelangan tangan selalu dalam posisi netral. Kurangi kecepatan dan kekuatan tangan, agar pergelangan tangan memiliki waktu untuk istirahat. Dan yang terakhir, latihan otot-otot tangan dan lengan bawah dengan melakukan pergangan secara teratur. Jadi, barangkali itu yang dapat dilakukan oleh sahabat-sahabat life dimanapun berada, agar supaya terhindar dari penyakit CTS ini. Jadi, barangkali itu saja yang dapat saya bagikan singkat, secara singkat ya, tentang penyakit Karpal Tunnel Syndrome. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dan saya rasa apa yang telah disampaikan oleh dokter tadi dapat membuka wawasan kita tentang penyakit CTS ini ya. Dan saat ini ada beberapa pertanyaan yang rindu kami tanyakan sehubungan dengan topik kita pada saat ini. Baik, dokter tadi katakan bahwa CTS ini disebutkan paling sering terkena kepada wanita. Mungkin dokter bisa berikan alasan kenapa wanita yang lebih sering. Ya, oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Sangat baik ya. Di sini tadi saya sudah menjelaskan secara epidemiologis bahwa dari penelitian yang mereka lakukan, sering terjadi pada wanita daripada laki-laki. Bukan berarti laki-laki tidak akan kena ya. Laki-laki juga akan kena, tapi sedikit presentasinya. Wanita lebih sering itu dikarenakan salah satu faktor anatomis tubuhnya. Dari penelitian dan juga textbook mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki anatomis tubuh yang berbeda. Artinya, perempuan itu memiliki terongan yang lebih sempit. Jadi kan kalau dari tadi kita lihat anatomisnya, itu ada di perkelangan kita, ada lubang di mana saraf dan juga tendon kita akan lewati di situ. Pada perempuan, dia lebih kecil. Lebih sempit, lebih kecil dibandingkan laki-laki. Laki-laki, struktur tulangnya agak lebih besar, tapi bukan besar sekali ya. Jadi, itu salah satu faktor mengapa wanita sering terkena. Baru yang selanjutnya, itu pengaruh hormon. Wanita memiliki hormon progesteron dengan estrogen. Kalau laki-laki, testorogen. Makanya, hormon ini juga mempengaruhi, apa namanya ya, fisiologis dari perjalanan cairan yang ada di sana. Jadi di sana juga ada cairan yang akan melewati di situ. Dengan hormon ini, dia membuat terjadinya bendungan. Jadi terjadi pelebaran, akhirnya terjadi bendungan, menyempitlah tunnel tersebut. Yang mengakibatkan terjepit juga sarafnya. Itu pengaruh dari hormon estrogen dan juga progesteron. Makanya, kalau banyak wanita yang akan hide atau menapaus atau peri menapaus, itu akan sering terkena radang pada pergelangan atau CTS. Itu penyebabnya itu hormonnya. Kira-kira mungkin itu saja. Dokter, bagaimana dengan wanita hamil? Apakah memiliki resiko lebih tinggi daripada wanita-wanita yang lain? Ya, saya lupa. Wanita hamil juga sama memiliki resikonya. Karena pada kehamilan, cenderung wanita hamil itu menyimpan banyak cairan. Terutama tujuannya untuk memberikan nutrisi kepada anak-anak, bayinya yang ada di dalam perut. Penyimpanan cairan itu yang menyebabkan terjadinya bendungan. Sama dengan yang tadi. Jadi pembuluh darah istilahnya terisi dengan cairan lebih banyak. Jadi yang mengibatkan ya pembuluh darah dan juga tendon dan juga saraf yang melewati di situ jadi lebih besar. Yang mengibatkan terjepit lagi di bagian terongan tersebut. Itu yang menyebabkan kamu. Baik dokter. Kalau tadi dokter katakan wanita memiliki resiko tinggi terutama mereka yang menopaus dan juga wanita hamil. Nah bagaimana dengan wanita yang sesudah melahirkan? Apakah dia akan menurun atau dia tetap stabil seperti begitu resikonya? Ya oke. Jadi mau dia habis hamil, ya kalau dia sementara hamil itu lebih tinggi resikonya. Karena produksi hormonnya lebih banyak dan juga kadang tidak stabil. Itu yang menyebabkan ya faktor untuk terjadi lebih tinggi. Tapi kalau yang sudah hamil barangkali ya tidak se-resiko yang sementara hamil. Tapi tetap akan terkena karena hormon dari wanita tersebut. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Tadi selain faktor gender ada juga faktor pekerjaannya. Ya katakan mereka yang bekerja di kantor sering mengetik itu memiliki faktor resiko yang tinggi. Apa penyebabnya dokter? Ya oke. Jadi dari etiologi atau penyebab dari penyakit ini, salah satunya tadi saya sudah singgung tentang pekerjaan. Ini menyangkut paut dengan posisi tangan. Jadi posisi tangan yang tidak sesuai dengan anatomis tubuh. Atau yang salah. Kalau biasanya di kantor kan kalau kita mengetik, kadang-kadang keyboardnya atau laptop yang kita ketik kan naik sedikit. Seperti ini. Jadi otomatis tangan kita tertekuk. Jadi kalau secara anatomis akan terlipat di bagian pergelangan. Jadi di bagian pergelangan itu di mana ada saraf medianus itu juga akan ikut terjepit. Apalagi kalau dalam posisi yang sama terus berjam-jam. Oke. Ya itu dapat menyebabkan penyempitan ataupun terjepitnya saraf medianusnya. Jadi faktor dari DP posisi. Jadi faktor posisi yang terlalu lama. Yang salah. Apakah dokter punya tips bagaimana cara untuk sahabat-sahabat live ya yang mungkin saat ini sama seperti kasus tadi menghabiskan banyak waktu di depan komputer. Apakah ada tips-tips khusus sehingga mereka dapat terhinar dari CTS ini? Ya. Oke. Jadi tips khususnya ya gampang saja ya. Kalau ada komputer atau laptop ya pastikan posisi yang benar tangannya harus seperti ini. Kalau mengetik. Jadi diangkat. Ya diangkat. Jangan disandar ya. Disandar di bawah keyboard itu bahaya. Jadi harus diangkat. Dan apabila kalau kita mengetik lebih dari 30 menit ya hampir sejam atau lebih dari itu. Istirahat sejenak lah. Oke. Barang ya 5-10 menit untuk di stretching kembali. Agar supaya jangan terjadi jepitan saraf di sana. Oke. Sehubungan dengan stretching. Mungkin dokter bisa tunjukkan caranya ada latihan-latihan khusus bagaimana untuk melakukan peregangan ini ya. Ya oke. Jadi tadi barangkali ada video yang boleh ditampilkan. Ada 2 video. Tapi satu videonya yang tidak bisa di download ya. Boleh ditampilkan video yang pertama. Jadi ini mungkin. Dapat kita lihat di video. Jadi di gambar ini. Dia akan menjelaskan bagaimana. Melakukan exercise median. Atau jepitan saraf. Tengah kita. Jadi exercise ini ya. Pelatihan ini dapat dilakukan selama 7 kali. Dan dapat ya. Dilakukan selama 5 menit lah. Paling lama ya. Seperti ini. Ya tangan kita diposisikan seperti itu ya. Lalu digenggam di kepala. Baru. Ya dibuka. Dibuka semua tangan. Posisinya ketiga. Di arahkan ke belakang ya. Tangan kita. Baru jempol dibuka. Setelah itu. Ya ya. Tump. Jempol kita. Posisinya kita menghadapkan ke muka. Kedepan. Seperti di gambar. Video. Nah. Dan yang terakhir. Nanti kita. Stretching. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Ya. Itu saja mungkin. Yang dari ini. Ini namanya median mergly. Untuk saraf tengahnya. Jadi seperti itu yang dilakukan. Jadi nantinya. Tangan kita ya. Seperti di gambar. Diluruskan seperti ini. Agar supaya posisinya. Tidak ada yang bengkok. Jadi sarafnya juga lurus. Mulai dari sini. Kita kepal. Kita buka ke belakang. Buka jempol. Lalu kita arahkan ke depan. Selanjutnya kita stretching. Stretching ya. Jadi dengan posisi seperti ini. Jadi saraf kita akan tertarik ke depan. Ya. Baru yang kedua. Itu gliding. Gliding exercise namanya. Gliding tendon exercise. Jadi gliding tendon exercise. Hampir sama. Caranya nanti. Tangan kita seperti ini. Jadi awalnya langsung dibuka. Seperti ini posisi. Tidak boleh bengkok atau. Dengan posisi yang salah ya. Harus lurus. Baru jempol kita teguk begini. Selanjutnya kita kepal. Baru kita seperti ini. Baru yang selanjutnya seperti mulut bebek. Dilakukan berulang-ulang. Begini dan begini. Bisa dilakukan begini. Balik lagi. Begini. Balik lagi. Begini. Balik lagi. Atau begini. Ya. Seperti itu. Baik luar biasa saja. Kita sudah melihat tadi ya. Latihan-latihan yang dapat meregangkan. Kita punya saraf-saraf yang ada di bagian tangan. Nah bagaimana dokter dengan olahraga-olahraga. Mencengkram terlalu kuat. Mungkin seperti hand grip. Apakah ini dianjurkan? Ya. Sebenarnya tadi sudah dikurangi ya. Sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi bagi mereka yang atlet-atlet. Ya. Dengan tuntunan dari profesional. Pasti mereka juga menggunakan alat. Untuk mencegah terjadinya cedera tersebut. Jadi seharusnya tidak ya. Olahraga yang normal-normal saja. Kecuali dia seorang atlet. Yang memang harus mengangkat beban. Kalau misalnya juga di gym. Hati-hati. Ketika mengangkat beban. Harus menggunakan rice band. Ada seperti ya. Seperti bidai tadi. Biasa kalau orang olahraga kan pakai itu. Pergelangan tangannya. Itu gunanya untuk itu. Fiksasi bagian tendon kita. Agar supaya tidak cederah. Tidak terkeluar dari seharusnya. Barangkali mungkin olahraga yang cocok ya. Berenang. Bergerak. Seperti jogging ya. Dan juga yang lain-lainnya. Tapi kalau dengan mengangkat beban juga. Pasti ada risikonya juga tetap. Oke baik dokter. Sehubungan dengan masalah di tangan kita. Tadi disebutkan akan terjadi keram-keram. Ya. Apakah itu akan bisa menyebar sampai ke bahu? Atau hanya di bagian tangan? Ya. Kalau bisa. Bisa. Itu kalau dia sudah menyebar sampai ke bahu. Itu sudah sangat kronis. Kronis ya. Ya. Awalnya seperti yang tadi. Perjalanan penyakitnya ya. Dimulai dengan terasa keram di bagian ujung-ujung jari. Kesemutan. Dan juga nyeri. Selanjutnya. Lebih lama-lebih lama dibiarkan. Akan hilang fungsi. Jari-jari kita tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Dan selanjutnya dia akan pindah ke saraf yang terdekat di sini. Pergelangan yang mensarafi jari manis kita dan juga jari telunjuk. Baru selanjutnya dia menjelar sampai ke bahu. Jadi bahaya juga ya dokter. Kalau sudah sampai situ itu pastinya sudah perjalannya sangat jauh. Sangat jauh. Tadi mengenai di jari. Tadi dokter jelaskan hanya akan terdampak pada tiga jari di tengah. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kenapa jari yang di ujung ini, jari ibu dan jari kelingking tidak terdampak? Ya. Dari penjelasan anatomis tadi ya, yang pertama dari slide, kita lihat bahwa anatomi tubuh kita, ciptaan memang sudah ciptaan dari sananya. Tuhan menciptakan saraf medianus ini untuk mempersarafi jari tengah, jari telunjuk, dan juga jari jempol kita. Untuk jari ini, kedua jari ini, dia ada sarafnya sendiri. Tapi di luar dari tunnel sindrom. Tadi ada kecil di luar. Tadi di situ ada gambarnya. Jadi ketiga jari ini yang selalu akan mendapatkan reaksi pertama ya. Karena, makanya namanya saraf medianus. Karena dia mempersarafi bagian jari tengah. Mulai dari jari tengah sampai jempol. Sampai ke jempol ya. Ya. Baik dokter, apakah sakit ini biasanya dia lebih sering terkena pada malam hari? Ya. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Dan pasti mereka yang sudah mengalami penyakit ini juga merasakannya. Ini terjadi karena mekanisme perjalanan dari penyakit tadi, patofisiologi. Salah satu penyebabnya adalah distribusi dari cairan tubuh kita. Jadi saat kita tidur, posisi tubuh kita pasti akan sama. Berbeda saat kita beraktifitas. Jadi ada gaya gravitasinya. Jadi kalau kita sama, berarti cairan tubuh kita juga akan berjalan sama. Itu yang menyebabkan juga terjadi banyak bendungan. Jadi cairan banyak terjadi, terkumpul lah di situ. Yang menyebabkan terjadi penyempitan dan terjepit juga saraf medianusnya. Itu penyebabnya. Karena posisi gravitasi. Gravitasi ya. Ya. Baik dokter, sehubungan dengan CTS ini, Bagaimana kita membedakan penyakit ini dengan penyakit-penyakit lainnya? Contohnya asam murat, atau mungkin rematik, atau gangguan masuk dingin. Bagaimana kita membedakan penyakit ini dengan penyakit-penyakit lainnya? Ya, oke. Sangat baik. Jadi, membedakan, karena hampir sama ya. Sama-sama terkena di bergelangan tangan. Tapi bedanya, kalau yang ini kena di saraf. Yang artinya, pasti sangat nyeri. Dibandingkan dengan ketika terkena pada sendi-sendi, atau sering kita tahu dengan asam murat ya. Kalau asam murat, dia terkena pada sendinya. Jadi tulang sendinya yang inflamasi atau radang. Jadi pasti akan ada bengkak dan juga nyeri. Tapi lebih nyeri penyakit ini, CTS. Karena mengenai pada sarafnya langsung. Terjepit pada sarafnya langsung. Kalau asam murat kan, pada sendinya. Kalau ini, pada sarafnya. Jadi pasti itu dapat dibedakan. Nyerinya pasti nyeri sekali. Yang tidak tertahankan kadang-kadang. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dan kita akan beriksa jenak. Sahabat live, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan kita masuk pada segmen yang terakhir. Masih ada beberapa pertanyaan yang rindu kami tanyakan kepada Dr. Brian Kairupan. Baik, sehubungan dengan penyakit CTS ini dokter. Jika kita sebagai pasien gagal atau lalai. Apa kemungkinan terburuk yang dapat dialami? Ya, oke. Jadi dengan kata lainnya komplikasi dari penyakit ini. Ya, komplikasi dari penyakit ini, apabila kita memang tidak tahu dan membiarkannya, tapi itu hanya sedikit saja ya. Berarti orang yang memang tidak mau tahu. Tapi pastinya kalau pada pasien yang begini pasti sangat nyeri. Pasti mereka akan mencarikan pertolongan. Tapi kalau ada yang memang mengabaikan sampai memang tidak mau tahu. Jadi yang paling terburuk adanya adalah rusak bagian saraf secara sensorik dan juga motorik. Jadi secara sensorik itu ketika dia merasakan ya, kalau kita mau pegang tangan kan ada sensoriknya. tajam, tumpul, panas, dingin, itu sudah tidak bisa dirasakan lagi. Baru secara motorik ya, dia menggenggam tangan, memegang atau mengambil barang sudah tidak bisa. Setelahnya lumpulah. Jadi itu paling terburuk yang terjadi apabila dibiarkan. Apakah kerusakan ini bersifat permanen? Ya, bisa jadi permanen. Bisa permanen ya, baik. Dan terakhir dokter, mitos atau fakta, apakah terapi S baik untuk penderitaan CTS? Oke, sebenarnya kalau CTS ini kan terjadi penyempitan ya. Pembuluh darah, sifat dari pembuluh darah atau apapun itu ya yang dalam tubuh kita. Kalau misalnya dia terkena dengan dingin, pasti dia akan mengecil. Jadi sama halnya juga dengan saraf dan juga pembuluh darah, tendon dan juga di bagian pergelangan ini. Kalau kita kompres dengan dingin, ya mungkin barangkali meringankan nyerinya. Tapi itu dapat membuat lebih terjepit. Karena akan membuat lebih menyempit saraf-sarafnya di sana. Barangkali kalau misalnya ya untuk menghilangkan nyeri ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dipakai terus-menerus itu malahan akan membuat dia lebih sempit. Pada dasarnya kan yang akan dibuat dikasih besar lubangnya, biar sarafnya tidak terjepit. Tapi kalau kita kasih S, S itu pasti akan membuat mengecil. Dari penjelasan yang tadi juga sudah disinggungkan, fisioterapinya menggunakan media panas. Tujuan dari panas itu ya dia akan memuai. Kalau di besi atau apa kan dia memuai. Sama juga dengan pembuluh darah, saraf kita juga. Dia akan melebar. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Dan kita telah tiba pada akhir diskusi kita. Bolehkah dokter memberikan closing statement, hal-hal apa yang perlu kita bawa pulang dalam pelajaran kita pada saat ini. Dipersilakan. Oke, baiklah. Ya barangkali untuk sahabat-sahabat live dimanapun berada. Maupun sahabat-sahabat live yang bekerja di kantor. Atau seorang penulis yang suka menulis dengan waktu yang lama. Dengan posisi pergelangan tangan yang sering ditekuk. Atau pergelangan tangan kita yang salah. Ya, itu biarkinanya dari pelajaran ini kita dapat belajar supaya bagaimana kita memposisikan pergelangan tangan kita yang benar. Supaya jangan terjepit saraf tengah kita ini. Yang nantinya sangat mengganggu di dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi barangkali itu. Sehat itu murah ketika kita melakukannya. Menjadi mahal ketika kita sudah sakit. Dan nantinya obat-obatan maupun alat yang digunakan bahkan sampai operasinya juga sangat mahal. Jadi kita rubah gaya hidup kita. Kira-kira itu saja. Baik, terima kasih dokter. Dan bolehkah dokter menuntun kita di dalam doa tutup? Oke, baik. Mari kita selalu berdoa. Ya Tuhan ala Bapak kami yang bertatang kejadian surga. Terima kasih banyak terskala berkat. Penyataan yang kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami telah membahas sebagian dari penyakit Karpal Tunnel Syndrome Bapak. Dimana itu biarkannya dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagi sahabat-sahabat live yang ada dimanapun berada. Supaya lebih meawasi diri kita. Dan juga merubah gaya hidup kita yang salah. Berkati kami pada sepanjang hari ini Bapak dalam aktivitas kami. Sempurakan doa kami yang kurang. Hanya dalam Yesus selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita telah menyelesaikan diskusi kita pada malam hari ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ryan Khairupan. Yang telah menjadi saluran berkat pada kita malam hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada pemirsa sekalian. Yang tetap setia sampai saat ini. Mengikuti siaran kami ini. Dan jika Anda diberkati dengan video yang Anda nonton saat ini. Anda bisa bagikan video ini kepada sahabat dan keluarga Anda dimanapun mereka berada. Dan ikuti selalu program Kurnia News Media yang menarik lainnya. Dan jangan lewatkan episode selanjutnya dari program Life Live in Fullness to Eternity. Dan akhir kata saya Pendeta Felis Gosal dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih telah menonton!